Halo guys gue Ray, hari ini gue kepersempatan untuk nyobain TWS Legend ini, ini adalah Edifier Neobuds Pro gue tau TWS ini memang udah lama keluar dan pastinya TWS ini mempunyai reputasi yang bagus di luar sana tapi gue akan membahas kira-kira di tahun 2023 ini masih layak gak sih TWS ini buat kalian miliki dan terutama dibandingkan dengan Neobuds S untuk harganya, Neobuds Pro ini dijual di res harga 1,6 juta kalau kalian berminat tinggal kalian cek aja untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah atau better kalian nabung sedikit untuk ke Neobuds S karena selesai harganya sekitar Rp500.000 dan for your information, Neobuds S ini udah gue review ya jadi kalian kalau mau cek review lengkapnya tinggal kalian lihat aja untuk video review Neobuds S ini dan Neobuds Pro ini generasi sebelum Neobuds S ini jadi Neobuds S ini dibikin untuk melanjutkan kesuksesan dari Neobuds Pro ini meskipun keduanya terlihat mirip, tapi ternyata dia mempunyai beberapa perbedaan jadi disini gue akan bahas perbedaan apa aja yang ada di kedua TWS ini plus dan minusnya dan lagi kalian bisa memutuskan mana yang akan lebih cocok buat kalian kita mulai yuk, review-nya kita akan start dari build quality Neobuds Pro ini yang dimana? seperti yang kalian lihat, kalau dari sisi desain, dia mempunyai desain yang sama persis sama Neobuds S jadi yang berbeda hanyalah di bagian warna yang dimana Neobuds Pro ini mempunyai warna silver dengan lambang edifiernya berwarna kayak hampir putih gitu sedangkan Neobuds S ini dia mempunyai warna hitam dengan lambang rose gold mana yang lebih bagus tergantung selera kalau gue, gue lebih suka warna di Neobuds S ini ya terlihat lebih elegan aja dibandingkan Neobuds Pro yang memang agak lebih maskulin untuk layout-nya sama persis, untuk size-nya pun sama persis charging port-nya ada di sisi belakang dan pasti udah menggunakan USB Type-C build quality-nya udah cukup baik untuk harga yang ditawarkan packing-nya juga terlihat cukup mewah ya dengan beberapa aksesoris yang terbilang lengkap kemudian ketika kita buka, dia akan ada LED di bagian depan ini basic-nya LED ini tuh sebagai notifikasi sekaligus berfungsi untuk menandakan ketika kalian charge bagian TWS-nya atau misalkan ketika statusnya udah full kalian bisa melihat dari notifikasi LED yang berada di bagian depan ini yang berbeda adalah di Neobuds Pro ini hanya ada satu warna yaitu warna merah sedangkan di Neobuds S kalian bisa mengganti warnanya melalui aplikasi edifier selanjutnya untuk di bagian in-ear-nya juga kalian melihat ya dia mempunyai desain yang sama persis yang lagi-lagi hanya berbeda warna yang dimana di Neobuds Pro mempunyai warna silver di Neobuds S mempunyai warna hitam untuk fitting-nya keduanya sama-sama nyaman 2 jam pemakaian nggak ada masalah sama sekali kekedapannya dia cukup baik tapi dia bukanlah yang terbaik jadi ketika normal mode masih ada suara sedikit tembus dari luar tapi memang untuk overall gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali dari kekedapan maupun fitting-nya dan keduanya juga ada sama-sama punya touch control nggak ada tombol fisik yang berada di TWS ini untuk touch control sendiri bisa kalian atur melalui aplikasi di masing-masing earbud ini ada dua komen dua double tap maupun triple tap yang bisa kalian sesuaikan dengan kebiasaan kalian jadi itu aja kalau dari sisi layoutnya kemudian kalau kita ngomongin sisi fitur keduanya sama-sama menawarkan fitur ANC jadi bagi kalian yang udah ngikutin TWS pasti kalian udah nggak asing kalau Neobuds Series ini mempunyai ANC yang bagus secara performance to price-nya jadi kalau kalian sedang mencari TWS 2 jutaan ke bawah dan mencari fitur ANC yang bagus kalian nggak akan salah buat memilih di antara kedua TWS ini karena memang fitur ANC-nya yang lebih baik dibandingkan TWS pada umumnya di range harga yang sama tapi yang sedikit berbeda yang gue rasakan adalah gue ngerasa di active noise cancelling yang mode high-nya jadi nanti di aplikasi kalian bisa memilih high active noise cancelling atau low active noise cancelling yang dimana untuk mode high-nya gue ngerasa di Neobuds Pro ini lebih agresif dibandingkan Neobuds S tapi dia lebih nggak sempurna dibandingkan Neobuds S sebagai contoh ketika gue nyalain hair dryer dengan suara yang cukup kencang dan active noise cancelling mode high-nya gue aktifkan di kedua TWS ini gue ngerasa untuk Neobuds S dia masih sedikit tembus tapi nggak ada noise sama sekali sedangkan untuk Neobuds Pro dia menghasilkan self noise tapi untuk suara hair dryer-nya dia nggak tembus sama sekali jadi dengan mengurangi suara hair dryer tersebut tapi dia bisa menghasilkan sedikit noise jadi gue ngerasa kedua TWS ini tuh berbeda ya secara fungsi tapi kalau ketika hair dryer-nya mati noise-nya itu hilang mana yang lebih baik tergantung preferensi kemudian untuk low active noise cancelling-nya keduanya udah sama-sama baik dan nggak ada noise yang dihasilkan keduanya udah sama-sama clean dan performance-nya cukup baik begitu pun dengan ambient mode-nya yang keduanya mirip secara performance sama-sama bagus ketika kalian set di plus 3 yaitu suara yang paling transparansi gue ngerasa kedua TWS ini bisa kalian pakai sembari ngobrol bersama temen kalian dan suaranya masih terdengar jelas kemudian selanjutnya untuk aplikasinya sendiri keduanya sama-sama mempunyai aplikasi yang terbilang lengkap ya jadi dalam artian ketika kalian connect-in ke aplikasi Edifier Connect kalian bisa mengatur mulai dari equalizer yang disediakan sama-sama mempunyai dua equalizer klasik dan dynamic kemudian juga kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian dan customize equalizer-nya itu khas Edifier ya dia terbilang cukup efektif tapi memang dia bukanlah typical equalizer yang user-friendly orang awam akan sedikit bingung mungkin mengoperasikan dengan customer equalizer tapi ketika kalian mempelajari sedikit demi sedikit lama-lama kalian akan paham kalau memang customer equalizer-nya itu cukup baik kok menghandle performance dari Edifier Neobuds series ini dan juga di dalam aplikasi tersebut seperti biasa kalian bisa mengatur untuk pergantian komen pada touch-nya melihat status baterai dan lain sebagainya kemudian selanjutnya untuk fiturnya sendiri jadi di Neobuds Pro ini mempunyai Bluetooth versi 5 yang berbeda adalah di Neobuds Pro ini mempunyai fitur LDAC sedangkan Neobuds S ini mempunyai fitur Snapdragon Sound mana yang lebih baik menurut gue keduanya udah sama-sama baik ya tapi kalau kalian tanya ke gue, gue lebih prefer LDAC dibandingkan Snapdragon Sound karena di LDAC ini dengan handphone yang kalian miliki rata-rata smartphone sekarang itu udah men-support kodec LDAC ini jadi basic-nya ini lebih universal sedangkan untuk Snapdragon Sound kalian tuh masih terpaku hanya smartphone yang memiliki Snapdragon seri 888 ke atas lah yang bisa mengaktifkan fitur Snapdragon Sound ini dan lagi untuk mengaktifkan fitur Snapdragon Sound ini menurut gue agak sedikit ribet ya kalian harus masuk ke developer mode dan lain sebagainya sedangkan untuk LDAC ketika pertama kali gue connect-in dia langsung aktif untuk fitur LDAC-nya jadi buat gue, gue lebih suka LDAC dibandingkan Snapdragon Sound kemudian selanjutnya untuk baterai live-nya sendiri menurut gue keduanya nggak berbeda terlalu jauh ketika ANC-nya on, dia bisa bertahan 5 jam di earbud-nya ketika ANC-nya off, dia bisa bertahan hingga 6 jam dan untuk total case-nya, dia bisa bertahan hingga 18 jam angka yang rata-rata, tapi menurut gue ini udah sangat proper dari sisi baterai live-nya untuk HP rating-nya, dia udah support IP54 yang berarti splash-proof ya kalian bisa memakai TWS ini untuk olahraga terkena keringat masih aman kemudian untuk driver-nya sendiri, dia menggunakan hybrid driver ya balance armature driver dan juga dynamic driver kemudian sama-sama udah men-support sertifikasi high-res audio dan yang terakhir adalah keduanya udah sama-sama memiliki low latency mode atau gaming mode yang dimana untuk latency-nya sendiri menurut gue, keduanya udah sama-sama bagus jadi tanpa kalian aktifin untuk gaming mode-nya aja gue ngerasa latency di sini tuh udah sangat proper ketika kalian pake buat casual multimedia seperti nonton Youtube, nonton Netflix misalkan atau main-main game-game casual seperti Mobile Legends gue hampir tidak pernah menggunakan gaming mode-nya tapi kalau kalian misalkan typical gamer kompetitif dengan main game-game FPS gaming mode-nya ini akan sangat membantu dan untuk performance latency-nya dan microphone-nya kurang lebih seperti ini oke sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas built-in microphone Edifier Neobuds Pro ini silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas microphone-nya sepanjang yang gue coba dan gue dengerin langsung sih hasilnya menurut gue terbilang bagus microphone-nya jernih dengan dia bisa meredus suara ambient yang berada di sekitar gue dengan cukup baik ya for information aja di sekitar gue ini ada suara fan dari lighting dan dari PC gue tuh terdengar cukup jelas dan ada suara AC juga terdengar jelas ya tapi gue gak tau apakah suara tersebut masih bisa tembus ke kalian atau enggak silahkan kalian nilai sendiri aja dan kurang lebih seperti ini aja ya kualitas dari built-in microphone Edifier Neobuds Pro ini sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya oke jadi itu aja ya mengenai Neobuds Pro ini sekarang kita masuk ke hal yang paling terakhir yaitu sound quality-nya seperti biasa sound quality sifatnya subjektif apa yang gue sharing menurut pendapat dan opini dari gue pribadi dan juga pastinya gue akan meng-compare dengan Neobuds S ini jadi untuk Neobuds Pro ini ketika pertama kali gue mendengarkan TWS ini secara signature dia ternyata berbeda 180 derajat dengan Neobuds S dia mempunyai karakter yang V-shape menurut gue slightly ke arah warm dengan high frequency yang gak se-agresif kakaknya Neobuds S jadi gue ngerasa kalau kalian tipikal orang yang suka dengan karakter yang lebih mengarah ke arah warm yang lebih nyaman ketika kalian gunakan dalam jangka panjang gak bikin earfatic Neobuds Pro adalah pilihan yang lebih cocok dibandingkan Neobuds S untuk equalizer klasiknya atau equalizer defaultnya gue ngerasa disini tuh too safe ya dalam artian agak sedikit terlalu warm buat selera gue dan ketika di equalizer dynamic dia berhasil buat bikin suaranya itu berasa lebih balance tapi tetap aja di kedua pilihan equalizer tersebut dia mempunyai vokal yang cenderung right back atau berasa di belakang untuk treble-nya menurut gue disini terbilang bagus dia memang agak sedikit berasa warm tapi ternyata begitu kalian denger untuk treble extension-nya masih terbilang bagus jadi masih terdengar cukup natural suara splash-nya suara petikan gitar juga masih terdengar sangat baik dan yang gue suka juga detail-nya masih bisa terdengar kemudian untuk suara vokal dia memang agak sedikit berasa di belakang tipikal lightback tipikal bukan vokal yang lively yang akan berasa di depan muka kalian sisi positifnya sih sebenarnya tipikal vokal seperti ini vokal-vokal yang relax yang akan nyaman buat kalian dengerin dalam jangka panjang suara vokalnya cukup natural tapi out of the box memang dia agak berasa terlalu tipis buat selera gue untuk suara bass-nya dia enggak sebumi Neobuds S jadi bass-nya terdengar lebih sopan dibandingkan Neobuds S kuantitasnya lebih rapih dan lebih pas out of the box buat gue sih pas tapi kalau buat kalian yang bass head mungkin aja kalian merasa bass-nya ini akan kurang karena untuk harga yang ditawarkan banyak TWS yang menawarkan bass yang lebih bumi yang lebih besar bisa gue bilang dibandingkan Neobuds Pro ini hal yang menarik adalah ketika gue mencoba meng-custom equalizer dari Neobuds Pro ini karena untuk selera gue yang paling gue incer adalah dari sisi vokalnya dimana gue pengen majuin vokalnya dan pengen untuk vokalnya itu berasa lebih tebel aja jadi emosi dari vokalnya itu lebih dapet dan akhirnya gue lumayan bisa sih menemukan tipikal suara yang gue cari di Neobuds Pro ini dan dengan custom equalizer tersebut gue rasa dia sangat membantu ya buat kalian yang menginginkan suara sesuai dengan apa yang kalian cari dan ketika sekitar 1-2 hari gue menggunakan Neobuds Pro ini gue ngerasa sound-nya itu bener-bener aman dia berbagai macam genre juga tipikal TWS yang bisa dan gak ada masalah sama sekali secara teknik disini terbilang bagus separasinya bagus, staging-nya juga terbilang luas dan overall gue cukup suka lah dengan tipikal suara di Neobuds Pro ini ketika gue mendengarkan Neobuds Pro ini 2 hari kemarin dan akhirnya gue mencoba lagi Neobuds S ini ketika gue pertama kali nyobain Neobuds S ini hal yang gue rasakan adalah suara treble-nya yang agresif banget jadi dalam artian ketika kalian udah biasa mendengarkan Neobuds Pro ini ketika kalian dengerin Neobuds S ini gue rasa kalian gak akan suka dengan sound yang dihasilkan even dengan equalizer klasik atau equalizer bawaan aja gue ngerasa treble disini tuh jadi agresif dan cenderung berasa harsh dibandingkan Neobuds Pro padahal ketika awal gue mendengarkan Neobuds S ini tanpa gue mendengarkan Neobuds Pro gue merasa karakter suaranya tuh memang agak sedikit bright tapi masih cukup aman bisa gue bilang tapi ketika kuping gue udah terbiasa mendengarkan Neobuds Pro disini tuh akan menjadi berasa bright ya dan buat gue butuh penyesuaian kembali supaya gue merasakan Neobuds S ini kembali nyaman buat gue gunakan even dengan customized equalizer yang biasa gue gunakan di Neobuds S aja gue ngerasa Neobuds S ini terlalu agresif untuk bagian treble-nya jadi memang sepanjang gue mencoba atau mereview sebuah TWS hal yang utama itu adalah kebiasaan jadi kalau kalian udah terbiasa mendengarkan sound yang lebih mengarah ke arah warm begitu kalian dikasih suara yang akan sedikit bright gitu kalian akan merasakan hal yang lebih sensitif untuk telinga kalian dan gue rasa butuh penyesuaian 1-2 hari sampai kalian terbiasa jadi begitu kalian terbiasa mendengarkan Neobuds S kebalikannya begitu kalian mendengarkan Neobuds Pro kalian akan merasa TWS ini jadi berasa agak butek ya untuk treble-nya nggak se-extension atau nggak se-bagus clarity-nya dibandingkan Neobuds S jadi mana yang lebih baik diantara keduanya menurut gue ini balik lagi ke masalah selera sebelumnya atau sebiasanya tuh kalian menggunakan TWS apa dan kalian pengen mencari karakter yang seperti apa kalau buat gue diantara keduanya secara price to performance gue lebih suka Neobuds Pro dibandingkan Neobuds S karena memang gue lebih suka mencari sebuah TWS yang mempunyai karakter yang lebih mengarah ke arah warm dan nyaman buat gue gunakan dalam jangka panjang menemani kegiatan gue dalam menggunakan TWS karena kalau gue sendiri gue bukan tipikal orang yang menggunakan TWS buat menganalisa lagu atau mencari teknikalitas yang lebih tinggi pada sebuah TWS jadi TWS yang gue gunakan yang penting nyaman dan fiturnya itu mendukung sedangkan itu bisa gue temuin di Neobuds Pro untuk Neobuds S kalau kalian memang suka dengan tipikal TWS yang lebih teknikalitas secara clarity, secara treble dia mungkin lebih extend tapi bagi sebagian orang mungkin dia akan berasa terlalu agresif untuk sisi treble-nya sebagai contoh aja ya untuk Neobuds Pro dengan customize equalizer-nya gue butuh menaikkan 2-3 dB di bagian treble-nya sedangkan untuk Neobuds S gue harus mengurangi sekitar 3 dB di bagian treble-nya itu pun gue merasa Neobuds S ini masih lebih bright dibandingkan Neobuds Pro jadi untuk treble extension-nya untuk sisi agresif di bagian treble-nya keduanya sangat-sangat berbeda tinggal kalian sesuaikan aja dengan apa yang kalian cari atau apa yang kalian suka tergantung selera kalian prinsipnya keduanya sama-sama bagus ini lebih versatile karena kalian nggak butuh smartphone dengan Snapdragon tertinggi untuk mensupport codec-nya karena dia udah mensupport LDAC yang rata-rata disupport oleh berbagai macam smartphone di luar sana sedangkan untuk Neobuds S kalian harus mempunyai Snapdragon 888 ke atas untuk mengaktifkan Snapdragon sound-nya itu aja yang bisa gue share mengenai kedua TWS ini kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen sekali lagi kalau kalian berminat silahkan kalian cek untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya selamat menikmati